Polres Kota Tangerang Selatan mengungkap peredaran narkotika jenis ganja antar pulau dan peredaran sabu jaringan internasional. Dari dua kasus tersebut, 15 tersangka ditangkap yang terdiri dari 11 tersangka laki-laki dan 4 tersangka perempuan. Pada kasus peredaran ganja antar pulau Jawa dan pulau Sumatra, Polres Kota Tangerang Selatan berhasil mengamankan ganja dengan total 642 kg serta menangkap 8 tersangka berinisial WRI, IG, ABS, RRU, AH, EW, MS, dan RM. Polres Tangerang Selatan AKBP Victor Daniel Henry Inki Riwang mengatakan, kasus berawal dari ditangkapnya tersangka WRI, IG, dan ABS yang tengah mengirim ganja dari pulau Sumatra ke pulau Jawa melintasi wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Dari hasil pengembangan kasus, kembali ditangkap tiga tersangka lainnya, yakni RRU, AH, dan EW dengan barang bukti ganja sebanyak 390,59 gram. Selanjutnya, pada kasus peredaran baru jaringan internasional, Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan bekerja sama dengan B.A. Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Pada tanggal 24 Agustus tahun 2024, tertangkap tangan seorang tersangka inisial AS di Ciputa, Tangerang Selatan, yang akan mengedarkan sabu seberat 163,84 gram. Menurut Victor, pada pengembangan kasus berikutnya, pihaknya berhasil menangkap seorang penumpang yang baru tiba dari negara Uganda, berinisial RT, membawa sabu seberat 2,5 kilogram pada 20 September tahun 2024. Pihaknya kemudian menyimpulkan, kasus tersebut merupakan kasus jaringan sabu internasional yang dikendalikan oleh sindikat narkotika dari Afrika. Pada kasus jaringan sabu internasional lainnya, pihaknya juga mengungkap peredaran serbuk ekstasi atau MDMA seberat 1,1 kilogram. Sementara itu, satu orang tersangka berinisial R warga negara asal Cina ditetapkan sebagai DPO dalam kasus jaringan internasional tersebut. selamat menikmati.